Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel youtube Rizky Travel Vlog Oke teman-teman Ini kita sudah berada di Seberangnya dari anjungan pantai Losari Saat ini saya sudah berada di sekitaran daerah Lego-Lego ya Nah itu Lego-Lego ya teman-teman Sana itu Lego-Lego Lego-Lego Itu banyak penjajah makanan Kalau disini Nah depan saya ini adalah ikonnya yang paling keren nih Rancangannya Pak Ridwan Kamil Masjid Kubah 99 Yang berada di kota Makassar Sepertinya saya janjikan kepada teman-teman Menjelang masuk waktunya maghrib Saya beranjak dari anjungan pantai Losari Menuju ke seberangnya di Tepatnya di Masjid Kubah 99 ini Ini sepertinya dalam proses Perbaikan lagi ya di depan nih Jadi Masjid ini cukup lama ya teman-teman berdiri dan Sempat lama gak aktif Dan baru di resmikan pada saat Puasa kemarin Puasa kemarin ini sempat di aktifkan untuk Salat terawih Salat terawih ini sempat di aktifkan teman-teman Ini kalau sore hari ini makin Sore makin rame ya teman-teman Makin padat dengan para pengunjung Nah itu tempat saya yang menginap Langganan saya Hotel Hartama ya Sempat saya review di video sebelumnya Alhamdulillah akhirnya kita sampai di Masjid Kubah 99 Kota Makassar Oke teman-teman Saat ini saya sudah berada di Belakangnya atau depannya dari Masjid Kubah 99 Kota Makassar Nah ini suasananya kalau sore hari Apalagi sudah diaktifkannya Salat makhrib di Masjid Kubah 99 Ini cukup rame ya teman-teman Seperti teman-teman bisa lihat nih Di belakang saya sudah banyak Para pengunjung yang ingin mempersiapkan Salat makhrib Nah sebentar lagi kurang lebih 10 menit Kita akan menelaksanakan salat makhrib Di wilayah waktu Indonesia Tengah Jadi antara Kalimantan Timur dan Balikpapan Itu tidak ada perbedaan waktu ya Sama teman-teman Kalau disini jam 6 Makan di Kalimantan Timur juga Jam 6 Cuma waktu maghribnya lebih cepat Karena sesuai arah waktu Makassar dahulu baru balikpapan Sama seperti hal berbuka puasa Disini lebih cepat Saat saya kemarin Trip ke Toraja Itu teman-teman bisa lihat Waktu berbukanya lebih cepat Di kota Makassar Di belakang saya ini adalah Lego-Lego Ini juga rame banget Jadi pas banget Dengan situasinya sore ini Jadi rame banget teman-teman Keren ya Suasana dari Sore harinya Kota Makassar Ya teman-teman Kita lihat masjid kubanya Dari arah depan Nah ini ya teman-teman Nah ini ya teman-teman Dari arah depan Masjid Kuba Dari 99 Yang di arsitek oleh Bapak Gubernur Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat Sekarang ya teman-teman Di depannya dari Masjid Kuba 99 Ini adalah Taman Lego-Lego Kota Makassar Nah disitu banyak jajanan khas Jadi dahulunya sebelum ada Lego-Lego ini Para pengunjung itu rame nya disana ya Anjungan Losari sama anjungan Makassar Tapi semenjak diri ikannya Lego-Lego Maka disini lebih rame lagi Dan anginnya cukup deras disini Paling enak teman-teman Untuk ambil spot foto disini ya Nah itu yang saya tadi sempat disana Makan pisang epe-epe Pisang epe ya Pisang epe disana Di anjungan Losari Nah itu masjid Terapung Amirul Mu'minin Nah itu dulu sangat rame Sebelum ada Kuba 99 Jadi itu Menjadi ekon yang paling lama ya Masjid Amirul Mu'minin Disini seperti ini teman-teman Rame banget ya Jadi batas suci itu Atau batas sandal kita itu Sampai tangga ini Nah ke atas itu Kita tidak bisa Pake alas Kaki luar lagi ya Kita lihat di dalamnya Seperti apa teman-teman Di dalam dari Masjid Kubah 99 Let's go Kita masuk Saya juga persiapan Untuk sholat Maghrib Di Masjid Kubah 99 Ini bukan Sholat Pertama saya Di Masjid Kubah 99 Karena di Sebelumnya saat Trip Toraja Saya sempat Mampir di Masjid Kubah 99 ini Dan melaksanakan Sholat Terawih Perdana di Masjid Kubah 99 Cuma saya tidak sempat Ngevlog ya Karena Capek banget Habis dari Toraja Jadi saya langsung Gak bikin video Di Mangkasar Jadi ini Saya kembali lagi Ke Mangkasar Bikin Videonya Tentang Masjid Kubah 99 Persiapan Untuk sholat maghrib Oke teman-teman Ini saya sudah masuk Di dalam Masjid Kubah 99 Jadi Kondisi di dalamnya Seperti ini ya Teman-teman Jadi Kubah yang nampak Di luar itu Di dalam Bentuknya Seperti ini Ini dirancang oleh Bapak Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat Sekarang ya teman-teman Keren banget nih Teman-teman Seperti ini Penampakannya Kubah yang ada Di luar Sama versi Yang di dalam Ini luas banget Ini masih dalam Tahap proses lagi ya Pembangunan Untuk masjid ini Teman-teman Semoga Kedepan Masjid ini Makin Cantik lagi Nah ini Kondisinya Begini ya Teman-teman Jadi Kubah yang di luar itu Di dalamnya Penampakannya Seperti ini Di atasnya Seperti ini ya Teman-teman Ini Kubah yang besar Penampakannya Seperti ini juga Gede banget Teman-teman Karena masih Dalam tahap Proses Pembangunan Jadi agak Berdebu sedikit Sepertinya Kubah ini Masjid Kubah 99 Sembilan Sembilan selamat menikmati untuk tempat wudhu sendiri teman-teman dari pintu masuk teman-teman masuk ke dalam mengikuti arah terus dari masuk ke dalam ini teman-teman cari pintu di sisi kiri dari masjid ini nah disana nanti teman-teman akan menemukan toilet dan tempat wudhu untuk melaksanakan sholat berjamah tempat wudhu nya dari pintu keluar kita menuju ke kubah ini tulisannya ada wudhu baru turun tangga ke bawah tempat wudhu nya dari masjid kubah 99 wudhu nya ada di bawah kita mengelilingi tangga jadi masih cukup jauh ya jadi dari masjid tadi dari atas itu kita turun ke bawah masih dalam belum finishing ya sepertinya jadi masih di bawah banget nih turun lagi satu lantai nah itu dia jadi tempat wudhu wc ada di bawah nanti kita lihat jadi ini tempat wudhu nya ya teman-teman paling lantai bawah ya dari masjid kurang lebih turun tiga lantai ya ini tangga untuk naik ke masjid kubah jadi masih tahap proses pengerjaan ya teman-teman jadi masih belum terlalu rapi masih dalam tahap finishing ya ini luas banget tempat wudhu nya dari ujung sana sampai ke ujungnya untuk toiletnya itu ada di sebelah sana kita lihat jadi toiletnya berada di ujung paling barat ya teman-teman nah ini dia toilet yang ada di masjid kubah 99 masih sementara ya jadi dari tangga turun tadi ikut aja teman-teman sama untuk prosesi toilet ikhwan maupun ahwat itu hanya dibedakan tempat saja untuk tangga turunnya itu hampir sama jadi di dalam sini teman-teman tuh toiletnya jadi begini kondisinya ya teman-teman karena masih tahap perbaikan ya karena masjid ini sudah lama berdiri tapi belum difungsikan akhirnya masih tahap penyempurnaan lah penyempurnaan dari masjid ini oke teman-teman kita wudhu ambil air wudhu untuk melaksanakan sholat maghrib terima kasih telah menonton alhamdulillah jemaahnya sholat maghrib di masjid kubah 99 ini luar biasa rahmi banget teman-teman kita baru selesai melaksanakan sholat mahrib di masjid kubah 99 kota makasar dan dilanjutkan dengan tausiyah dari pengurus masjid kubah 99 kota makasar luar biasa ya masjid yang berada di tamakasar ini yang menjadi favorit cukup rame banget setelah meredahnya pandemi ya teman-teman luar biasa nih silih berganti pengunjung datang untuk ke masjid kubah 99 ini mantap alhamdulillah suasana mimbarnya pun mewah banget ya walaupun belum masih ada beberapa penyempurnaan tapi ini udah luar biasa seperti masjid yang udah sangat bagus next time pasti saya akan datang lagi ke tempat ini karena tempat ini membuat saya terpikat dengan keindahannya masjidnya yang luar biasa subhanallah ayo teman-teman yang berada di kota makasar atau yang sedang menuju ke kota makasar bisa mampir di masjid kubah 99 suasananya hangat banget terus rame banget tausiahnya sudah dimulai teman-teman subhanallah kita bisa mendengarkan tausiah disini oke teman-teman sekian dulu ya trip kita di kota makasar sampai jumpa besok pagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh